421 Utusan Pestilens Seorang pria muncul dari bayang-bayang. Dia diselimuti jubah hitam pekat dan memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya. Begitu mau menatap pria ini, punggungnya menjadi dingin karena keringat. Udara serem berkumpul di ruangan itu. Aku sedang mencari anak yang menggagalkan rencana kita, tetapi aku tidak pernah berharap bertemu seorang administrator dan salah satu dari kalian membenci orang-orang srek. Aku mungkin akan membunuhmu saat aku di sini dan membawa administrator bersamaku. Cincin jiwa bangkit dari bawah pria itu. Namun, tidak seperti cincin jiwa jauh yang biasa muncul, dia muncul dalam kabut hijau yang menakutkan. Dia memiliki enam cincin jiwa, dua kuning, dua ungu, dan dua hitam. Kabut menyebar ke sekelilingnya. Rasa dingin merambat ke tulang belakang Wu Zangkong, dan dia mendorong Mowu di belakangnya. Seorang tuan jiwa jahat, Mowu tidak mencoba melarikan diri. Sebagai pejabat pemerintah, dekatnya harus kuat. Dia juga mengerti bahwa tempat teraman dia saat ini adalah di samping buru dari Akademi Srek ini. Berlari akan sia-sia, dan jika Wu Zangkong tidak bisa mengalahkan tuan roh jahat ini, maka nasibnya tersegel. Kamu bisa memanggilku utusan pestilens. Pria itu mengangkat tongkatnya, jiwanya berdering menyala. Kabut hijau keluar dari sana dan mulai memenuhi seluruh ruangan. Wu Zangkong mendengus. Aura yang membeku meledak darinya ketika cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Total tujuh muncul, dua kuning, dua ungu, dan tiga hitam. Pedang Sky Frost terwujud di tangannya dan dia menebas udara, mengirimkan sinar pedang lurus ke perut lawannya. Utusan itu gemetar kaget saat melihat cincin jiwa Wu Zangkong, tetapi dia tidak membiarkan dirinya tanpa perlindungan. Dia mengarahkan tongkatnya ke depan. Permata hijau di ujung tongkat berkilau saat bertemu dengan pedang. Nada tajam bisa terdengar saat balok pedang bertemu tongkat kerajaan. Sinar itu terbelah menjadi untayan es yang tak terhitung jumlahnya. Itu Frost bekas luka. Setelah mendapatkan cincin jiwa ketujuh dan menjadi sage jiwa, Wu Zangkong telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam setengah tahun terakhir, selain mengajar, semua yang dia lakukan adalah berkultivasi. Dia telah berkembang dengan cepat. Aura dingin Wu Zangkong memperlambat utusan gerakan Pestilens dan badai Frost Skars dengan cepat menyelimutinya. Sangat baik, utusan Pestilens melolong. Dia jatuh ke satu lutut dan lampu hijau meledak dari tubuhnya. Cahaya mengembang seperti gas, mendorong kembali aura dingin Wu Zangkong. Jika Wu Zangkong sendirian, dia akan bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerang. Namun, Mo Wu ada di sana. Mo Wu akan mati dalam sekejap jika dia terkena kabut racun dari Master Jiwa 6 Cincin. Wu Zangkong harus melindunginya. Tekad es melintas di mata Wu Zangkong. Dia beraksi dan menendang dinding, memecahnya dalam satu serangan. Dia meraih Mo Wu, mengangkatnya di lengan kirinya, dan melompat ke udara. Dengan tangannya yang bebas, dia mengacungkan pedang Sky Frost dan menggunakan Frost Song, menginginkannya untuk berubah menjadi pedang besar. Mo Wu menyaksikan dengan kagum ketika bulan sabit besar es memotong ruangan tempat mereka berada, membelahnya menjadi dua dan menghisap semua kabut hijau. Ketika debu meredah, utusan Pestilens tidak terlihat. Satu-satunya yang tersisa adalah terowongan menuju ke yang tidak diketahui. Jangan bergerak! Suara elektronik memotong udara. Para penjaga telah disiagakan oleh keributan, dan lebih dari selusin Misha datang terbang. Lampu sorot menyala dan menyinari Wu Zangkong saat mekanisme menyelesaikan pengepungan mereka. Mereka semua mengunci dia dengan meriam jiwa mereka. Wu Zangkong melepaskan Frost Song dan mengerutkan kening. Pertemuannya dengan Tuan Roh Jahat membebani pikirannya. Master jiwa jahat telah mulai bergerak dalam beberapa tahun terakhir. Jelas bahwa mereka berada di balik aksi terorisme baru-baru ini juga. Dia harus melaporkan masalah ini ke Akademi Shrek sesegera mungkin. Sejak pembuahannya, Akademi Shrek menentang Tuan-Tuan Roh Jahat. 10.000 tahun yang lalu, Ice Spirit Douluo memimpin generasinya dari Shrek 7 Monster, bersama dengan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya untuk menghancurkan kultus roh kudus. Sekte itu dihancurkan dan tidak ada lagi masalah yang muncul dari mereka. Setidaknya sampai beberapa tahun terakhir. Jangan tembak, teriak Mowu. Pria ini adalah sage jiwa dari Akademi Shrek. Dia menyelamatkan saya. Wu Zangkong terbangun dari pikirannya. Dia menatap Mowu yang tergantung dengan mantelnya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Wu Zangkong menariknya dengan tegak. Mowu dengan cepat mendapatkan kembali penampilannya yang megah dan memerintahkan para Mesya untuk mundur. Mesya militer masalah standar tidak akan bisa menyentuh rambut pada sage jiwa dari Shrek Akademi. Mowu tidak ragu bahwa Wu Zangkong adalah master armor tempur. Bahkan jika ada 10 kali lebih banyak Mesya yang hadir, dia masih bisa melenyapkan mereka semua. Saya tidak dapat menerima misi apapun tanpa lencana saya. Tanya Tang Wulin. Hentikan itu, nak. Anda memegang teguh garis itu, jawab petugas asosiasi pandai besi dengan singkat. Ketika seorang bocah lelaki datang meminta untuk mengambil misi pandai besi peringkat 4, petugas itu mengira itu adalah lelucon. Bocah itu bahkan tidak punya lencana. Tidak mungkin dia bisa membiarkan bocah ini menerima misi apapun. Bisakah aku menyusahkanmu untuk mencari aku di database? Saya yakin Anda akan menemukan saya di sana. Saya pandai besi peringkat kelima. Tolong, saya benar-benar yakin saya ada di sana. Hah. Petugas peringkat 5. Petugas itu tertawa. Orang-orang di belakang Tang Wulin juga tertawa. Asosiasi Heaven Doe Blacksmith adalah markas besar asosiasi blacksmith, serta yang terbesar di benua. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya berbasis di Heaven Doe City dan datang untuk menerima misi setiap hari. Semua pegawai sibuk dari senjah hingga fajar. Berapa umurmu, nak? Tanya seorang pandai besi yang kasar ketika dia bergerak untuk menepuk kepala Tang Wulin. Tang Wulin menghindari tangan pria itu. Dia bingung. Dia tidak menyadari betapa tidak nyamannya hal-hal itu tanpa lencana. Dia sudah mengganggu petugas itu selama 10 menit sekarang dan menjadi sasaran cemohan para pandai besi di sekitarnya. Pertanyaan menghina pria itu menghasut sifat kekanak-kanakan Tang Wulin. Aku 14. Bagaimana dengan itu? Pandai besi peringkat 5 berumur 14 tahun, ya. Kamu pasti jenius nomor 1 di seluruh asosiasi. Pria itu tertawa dan sesama pandai besi dengan cepat bergabung. Tang Wulin mengambil nafas dalam-dalam, lalu berbalik kembali ke petugas. Apa yang harus saya lakukan untuk menerima beberapa misi? Petugas itu menetapnya tanpa daya. Nak, aku mengagumi hasratmu, tetapi kamu menyebabkan gangguan. Di mana orang tuamu? Anda berada di usia yang tepat untuk mulai belajar cara pandai besi, jadi kembalilah ketika Anda memiliki lencana. Maka Anda dapat menerima beberapa misi. Di mana saya bisa mengikuti ujian pandai besi? Tang Wulin menjadi tidak sabar. Kamu ingin mengikuti ujian? Baik, pergi ke lantai 2 untuk mendaftar slot. Ada banyak orang hari ini. Pada saat itu, suara dering memenuhi aula, memperingatkan semua orang bahwa pengumuman sedang dibuat. Perhatian semua pandai besi. Perhatian semua pandai besi. Presiden akan mengadakan kuliah setengah jam di aula lantai pertama dalam 5 menit. Harap tunggu dalam barisan yang teratur. Ah, teriak si pandai besi kasar. Presiden. Pria itu bergegas, dan semua orang juga mulai menyadari apa yang terjadi. Terlepas dari apakah mereka menerima misi atau mengantri, mereka semua berbalik dan lari. Mereka saat ini di lantai 3, tetapi semua pasti menuju ke lantai pertama. Bahkan petugas itu pergi. Tang Wulin buru-buru mengejar, dan begitu dia mencapai petugas, dia bertanya, Paman, apa yang terjadi? Apakah Presiden sering memberi kuliah? Petugas itu berbicara ketika dia berlari. Presiden memberi kuliah secara acak, dan dia hanya melakukannya di sini di cabang Heaven Do Kami. Banyak pandai besi datang ke sini setiap hari dan berkeliaran berharap dia akan mengadakan kuliah. Menghadiri satu saja ceramah Presiden bernilai satu tahun untuk pandai besi sendiri. Apakah Presiden asosiasi di sini benar-benar menakjubkan? Tang Wulin hampir tidak bisa mempercayainya. Dia yakin bahwa Presiden cabang kota manapun hanya bisa memenuhi gurunya. Petugas itu menatapnya. Dasar bocah bodoh. Apakah kamu tidak menyukai pandai besi? Ini adalah kesempatan luar biasa bagi Anda. Presiden bukan hanya Presiden cabang ini, tetapi asosiasi pandai besi secara keseluruhan. Dia juga satu-satunya pandai besi divine di benua ini. Dia orang yang sangat sibuk. Jika dia mengambil waktu dari jadwalnya untuk memberi kuliah, pikirkan saja betapa berharganya hal itu. Kamu sangat beruntung. Ikuti saja aku ke Aula, dengarkan baik-baik, dan jangan berisik. Bab 422 Pandai Besi Ilahi Pandai Besi Ilahi Jantung Tang Wulin berdebar kencang di pikiran itu. Pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, aku tidak percaya aku beruntung. Saya datang ke sini untuk menghasilkan uang, tetapi saya mendapat kuliah dari Pandai Besi Ilahi bukan? Luar biasa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang durasi ujian, tetapi saya tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Aula lantai pertama sudah penuh pada saat Tang Wulin dan petugas datang. Di tengah aula, sebuah ruang berdiameter 20 meter telah dibiarkan kosong. Itu sepenuhnya dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan untuk menempah. Semua orang sibuk dengan kegembiraan dan harapan. Petugas hanya bisa membawa Tang Wulin ke tepi kerumunan. Meskipun Tang Wulin tinggi, pandai besi di kerumunan semua raksasa berotot. Dia tidak bisa melihat di atas lautan kepala sama sekali. Tang Wulin merunduk dan menggeliat melewati kerumunan, perlahan-lahan menuju ke pusat. Nak, hati-hati. Jangan masuk. Anda akan diinjak-injak. Teriak petugas itu, tetapi dia sudah pergi. Tang Wulin terus maju. Terlepas dari betapa rampingnya dia dibangun, bingkainya menyembunyikan kekuatan mengerikan. Dengan kekuatan itu dan kontroling keren, Capturing Dragon, dia dengan cepat mencapai pusat keramaian dan mendapat tempat di barisan depan. Tang Wulin dikelilingi di semua sisi dengan pandai besi penuh dengan antisipasi. Bahkan tidak ada yang memperhatikan seorang anak seperti dia menyelinap ke depan. Lima menit segera berlalu, dan kerumunan membelah untuk memungkinkan seorang pria berjalan ke tengah. Rombongan staf mengelilingi pria itu, dan semua orang bersorak ketika mereka melihatnya. Presiden, Presiden. Teriak mereka dengan semangat. Aula itu sepertinya mendidih. Tang Wulin menoleh untuk melihat seorang pria tampan dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia tampak berusia 30-an, tetapi matanya menunjukkan kedalaman yang dalam jauh melampaui usianya. Cambangnya benar-benar putih, kontras dengan rambut hitamnya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah tangannya. Mereka setidaknya 50% lebih besar dari orang biasa, tetapi bukannya besar dan kasar, mereka ramping dan adil. Mereka tampak seperti tangan seorang wanita muda, tetapi jauh lebih besar. Bahkan, tangannya bersinar seperti batu giyok. Pria ini adalah pandai besi ilahi, pandai besi terhebat di seluruh asosiasi pandai besi, dan tingkat keberadaan Titot Douluo. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Wuyu dalam hal kekuatan tempur, tentu saja, tetapi asosiasi Shrek Blacksmith tidak pernah peduli dengan asosiasi pandai besi benua. Dia adalah Zen Hua, satu-satunya pandai besi divine di benua ini. Sebagai pandai besi sendiri, Tang Wulin sudah lama mendengar tentang Zen Hua. Dia adalah legenda di kalangan pandai besi. Berlawanan dengan penampilan mudanya, dia sebenarnya berusia 45. Dia telah menjadi pandai besi ilahi pada usia 37, dan itu sudah 8 tahun yang lalu. Dia berada di masa jayanya sebagai pandai besi, tetapi bahkan di masa mudanya, dia tidak sombong. Dia awalnya adalah presiden asosiasi pandai besi kota kecil. Dari sana, ia maju selangkah demi selangkah hingga ia menjadi presiden dari semua asosiasi pandai besi di seluruh benua, dan satu-satunya pandai besi ilahi di benua itu. Dia ingin memalsukan armor pertempuran empat kata ketika dia adalah Saint Blacksmith, dan dengan bantuan beberapa douluos bertitel dan berjam-jam di bengkel, dia nyaris tidak berhasil. Namun, produk itu tidak bisa disebut armor perang empat kata sejati. Itu pada tingkat sudo empat kata diterbaik. Dia hanya benar-benar berhasil 8 tahun lalu ketika dia menjadi pandai besi ilahi generasi ini. Setelah itu, ia mulai menempa armor pertempuran empat kata untuk titel douluos. Menjadi satu-satunya pandai besi ilahi, dia memegang posisi yang sangat berpengaruh. Mata Tang Wulin berbinar ketika dia melihat sosok legendaris ini. Dia akan beruntung mengetahui bahkan hal terkecil darinya. Halo, semuanya. Zen Hua melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Ratusan suara tumpang tindih dalam salam yang memekatkan telinga. Halo, Presiden. Zen Hua memberi isyarat agar semua orang diam dan Allah segera menjadi sunyi. Seolah-olah suara itu tidak pernah terjadi sejak awal. Sekarang ini prestise sejati. Zen Hua tersenyum. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku akan segera mulai. Saya benar-benar sibuk akhir-akhir ini dan sudah cukup lama sejak kuliah terakhir saya. Hari ini, saya akan menjelaskan beberapa pemahaman saya yang lebih dalam kepada Anda semua. Saya mendorong Anda untuk pergi dan menguji apa yang Anda dapatkan dari ceramah saya di waktu Anda sendiri. Dia berjalan ke meja tempat saat dia berbicara dan meletakkan tangannya yang besar di atas meja. Ini adalah sedikit trik untuk penempaan paduan yang saya temukan belum lama ini. Seperti semua orang tahu, menempa aloi merupakan tahap penting bagi kita pandai besi. Anda dapat mulai menempa paduan pada peringkat ke-6 dan seiring kemajuan Anda, Anda dapat menempa paduan yang terdiri dari lebih banyak logam. Tentu saja, semakin banyak logam yang ditambahkan, semakin sulit proses penempaan menjadi. Trik ini akan saya ajarkan kepada Anda, yah, itu benar-benar teknik. Teknik ini dapat menurunkan kesulitan penempaan paduan. Dapat dikatakan bahwa teknik ini berasal dari peleburan atau cara katalis bekerja. Logam yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda dan ketika dua logam bergabung, selalu ada semacam reaksi kimia. Sebagai contoh, Zen Hua menjelaskan pikirannya dengan suara yang jelas dan lembut dan semua orang menjadi tenang saat mereka mendengarkan. Mereka melakukan yang terbaik untuk melakukan detail trik ini ke memori. Tang Hulin tumbuh semakin kagum saat dia mendengarkan. Dia telah mendengar teknik serupa dari Mu Chen, tetapi karena dia belum mencapai peringkat ke-6 dan hanya bisa menempa paduan dua logam, dia tidak siap untuk itu. Mu Chen belum menjelaskan teknik itu dan sekarang Tang Hulin mendengarnya dari Zen Hua, dia merasa seolah-olah semuanya berjalan dengan baik. Dia telah berlatih menempa aloi selama setenah tahun terakhir, jadi kuliah ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih baik. Pemahamannya tentang paduan penempaan semakin dalam dan banyak kemungkinan terbuka baginya. Jadi, dengan mencampurkan ini, beban kerjamu akan berkurang dan kemungkinan paduanmu berhasil dipalsukan akan meningkat secara signifikan. Zen Hua tersenyum ketika dia mengakhiri kuliahnya. Luar biasa! Sebuah suara muda bertepuk tangan. Sampai titik ini, para penonton telah menonton dengan penghormatan yang tenang. Jadi, ketika suara ini tiba-tiba menghilangkan kehandingan, semua orang berbalik untuk melihat pemiliknya. Pada kenyataannya, sebagian besar pandai besi tidak benar-benar memahami konsep yang mendasari di balik penempaan paduan. Tukang besi dari peringkat ke-6 dan di atas jarang terjadi. Namun, pengetahuan seperti itu masih akan bermanfaat untuk pertumbuhan pandai besi di masa depan. Bahkan, banyak yang melakukan ziarah ke surga Dow City hanya untuk mendengarkan ceramah blacksmith ilahi. Karena itu, adalah penghujatan bagi seseorang untuk bersorak begitu keras. Ketika semua orang melihat pemilik suara, mereka tercengang. Itu masih anak-anak di masa remajanya. Zen Hua heran dengan kegembiraan yang bersinar di mata Tang Wulin yang besar dan cerah. Dia memberinya senyum hangat. Apakah kamu mengerti ceramah saya? Men! Tang Wulin mengangguk. Dia saat ini tenggelam dalam pikirannya, merenungkan konsep yang baru saja dia pelajari. Pikirannya ada di dunianya sendiri, persis seperti saat ia menempah. Dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan aneh rekan-rekannya. Apa anak yang heroik? Zen Hua tertawa kecil. Bagus sekali. Sepertinya masa depan asosiasi pandai besi kita akan sangat cerah. Bab 423 bisakah saya mencoba? Presiden, boleh saya coba. Tang Wulin menggelegak dengan kegembiraan. Konsep yang diperkenalkan Zen Hua sudah bercampur dengan apa yang dia pahami tentang penempaan paduan, tapi dia masih perlu mengujinya. Dia ingin sekali mencoba. Zen Hua menatap Tang Wulin dengan heran. Kamu ingin mencoba membuat paduan? Bisikan berbisik menyebar ke seluruh kerumunan. Petugas yang telah memimpin Tang Wulin di sini sudah menekan tangan ke wajahnya. Anak ini, dia punya terlalu banyak keberanian untuk kebaikannya sendiri. Dia seperti anak sapi yang baru lahir di depan harimau. Tang Wulin mengangguk, maju selangkah. Presiden, boleh saya. Zen Hua tersenyum. Jika kamu pikir kamu bisa, maka pasti. Petugas itu berlari mendekati Tang Wulin, berjongkok dan berbisik, nak. Berhenti menyebabkan masalah. Keluar saja dari sini, Presiden masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Zen Hua terkekeh. Biarkan saja dia datang. Tidak tepat bagi kita untuk menginjak-injak hasrat seorang anak untuk pandai besi. Saya bisa tahu dari matanya. Cintanya untuk pandai besi itu nyata. Kemarilah, nak. Tang Wulin bahkan belum melirik petugas itu. Matanya terpaku pada Zen Hua sepanjang waktu. Dia berlari ke sisi Zen Hua dan mulai berbicara segera. Aku butuh perak, besi bintang, dan katalis universal yang kau bicarakan, bubuk Sky Moon. Baik. Bawa apa yang dia minta, kata Zen Hua, menunjuk ke beberapa anggota staffnya. Tang Wulin mengejutkannya. Selain hasrat yang mengakar dalam untuk pandai besi, matanya menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bahkan sedikitpun demam panggung tidak bisa terlihat di wajahnya. Pandai besi di antara hadirin berbagi dalam keterkejutan Zen Hua, tetapi bagi Zen Hua, tak satu pun dari mereka yang memiliki sebagian kecil dari kemantapan Tang Wulin. Seseorang yang bersemangat seperti Tang Wulin saat ini biasanya setidaknya akan gemetar, tetapi Tang Wulin stabil seperti batu. Zen Hua juga memperhatikan bahwa tangan bocah itu lebih besar dari rata-rata, dan jari-jarinya bergerak dengan pola yang mantap. Ini adalah pengidentifikasi yang jelas tentang pandai besi yang berpengalaman, tanda pemahaman mendalam Tang Wulin tentang pandai besi. Sangat sedikit hal yang bisa menarik perhatian Zen Hua, tetapi sekarang minatnya terguncang. Dia ingin melihat seberapa tinggi yang bisa dicapai anak ini. Asosiasi pandai besi tidak kekurangan logam apapun. Segala sesuatu yang diminta Tang Wulin segera dikirim ke area penempaan yang telah didirikan di aula lantai pertama. Tang Wulin tidak berdiri pada upacara dan segera mulai bekerja. Dia berjalan ke belakang meja tempa dan membukanya. Dia memasukkan dua potong logam ke dalamnya, menyesuaikan suhu kalsinasi, dan menyalakan meja. Lalu dia berbalik ke Zen Hua. Presiden, bisakah aku menyusahkanmu untuk satu hal lagi? Zen Hua tersenyum hangat. Apa itu? Bolehkah saya meminjam palu Anda? Seluruh hadirin menjadi gempar. Meminjam palu pandai besi lain jarang terlihat di dunia pandai besi, belum lagi palu blacksmith suci satu-satunya di dunia. Zen Hua juga terpana. Anak ini sangat menarik. Tang Wulin tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, dia benar-benar bangkrut. Semua harta duniawinya disita oleh gurunya. Bahkan ribuan palu tungsten halusnya telah diambil. Oke, jawab Zen Hua. Dia menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dan sepasang palu muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Dia menyerahkannya kepada Tang Wulin. Palu-palu berkilau dalam cahaya, bentuknya benar-benar mengikuti metode ortodoks. Namun, mereka putih yang jarang terlihat. Selain itu, awan biru menari-nari di permukaan kedua palu, memberi mereka aura keindahan mistik. Mereka adalah palu halus. Tang Wulin memastikan ini dengan pandangan sekilas. Palu itu ditempa dari roh emas awan halus, paduan yang terdiri dari awan tembaga dan kristal platinum. Mempertimbangkan fakta bahwa palu dibuat dari campuran logam halus, dia hanya bisa membayangkan betapa jauh lebih baik mereka dibandingkan dengan semangatnya sendiri memalu palu perak berat. Saya memalsukan palu ini 15 tahun yang lalu, dan mereka sudah bersama saya sejak saat itu, kata Zen Hua. Saya menggunakan mereka sampai saya dapat memurnikan jiwa. Lihat bagaimana perasaan mereka di tangan Anda. Jika Anda benar-benar berhasil membuat paduan hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Meskipun dia tidak percaya Tang Wulin akan berhasil, dia masih ingin mendorongnya. Dia sendiri telah membuat rekor baru ketika dia menjadi pandai besi peringkat ke-6 termuda di dunia pada usia 18 tahun. Dia tahu dari pengalaman bahwa mukjizat seperti itu mungkin terjadi, dan tidak sepenting Tang Wulin seperti halnya orang banyak lainnya. Dia juga bisa merasakan bahwa Tang Wulin memiliki dasar yang kuat dalam pandai besi. Namun dia tidak bisa memahami mengapa Tang Wulin tidak memiliki palu tempa sendiri. Palu pandai besi adalah hidup mereka. Pandai besi yang tepat tidak akan pernah tanpa mereka. Ini adalah salah satu hal pertama yang dipelajari pandai besi. Terima kasih. Tang Wulin mencengkeram palu, satu di setiap tangan, lalu menutup matanya. Ketika staff dan pandai besi dari peringkat 4 dan lebih tinggi melihat betapa mudahnya dia memegang palu, rasa takjub merayap ke wajah mereka. Awan emas terkenal dengan kepadatannya. Sementara dua palu yang ditempa dari awan emas mungkin terlihat ringan, mereka sama sekali tidak. Bahkan, mereka memiliki berat lebih dari 200 kilogram. Kekuatan sangat penting bagi pandai besi. Zen Hua meminjamkan palu ini ke Tang Wulin sebagai ujian, namun Tang Wulin menahannya tanpa kesulitan sama sekali. Mereka mantap di tangannya, seolah-olah dia hanya memegang sepasang palu biasa. Anak ini sebenarnya pandai besi. Semua orang di kerumunan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada saat itu, Tang Wulin menekan tombol di sisi meja tempa, dan sepotong perak berat bercahaya naik ke permukaan meja. Dia mengetuknya dengan palu di tangan kirinya. Nada melodi terdengar bergema di seluruh aula. Tang Wulin membeku setelah keran itu, alisnya berkerut. Telinganya sedikit bergerak ketika dia mendengarkan bagaimana logam menjawabnya. Senyum tipis di wajah Zen Hua akhirnya pecah saat dia menyaksikan ini. Pandai besi tingkat bawah dia olah mungkin tidak mengerti apa yang dilakukan Tang Wulin, tetapi sebagai pandai besi ilahi tidak mungkin baginya untuk tidak. Tang Wulin mendengarkan perak yang berat itu, bercakap-cakap dengan logam dan memperdalam pemahamannya tentang itu. Tapi, yang lebih penting, dia mendengarkan suara palu. Ditempa dengan palu yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya merupakan tantangan besar bagi pandai besi. Mendengarkan suara palu adalah salah satu cara bagi pandai besi untuk mengenalnya. Hanya setelah memahami karakter palu, pandai besi dapat menggunakannya. Zen Hua telah menguji Tang Wulin sejak dia menyerahkan palu pada bocah itu. Berat hanya bagian pertama dari tes. Bagaimana Tang Wulin akan menggunakan palu ini adalah bagian selanjutnya yang lebih penting. Dia sangat muda. Dia tidak mungkin lebih tua dari 15 atau 16. Sekalipun dia belum bisa membuat paduan, dia mungkin seorang penerus yang menjanjikan. Mari kita lihat betapa berbakatnya dia. Palu emas awan adalah ujian terbaik. Zen Hua ingin melihat apakah Tang Wulin bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. Palu ini berdarah ke Zen Hua dan berisi sepotong dirinya di dalamnya. Mereka memiliki efek khusus yang mirip dengan efek palu bertumpuk palu perak berat Tang Wulin. Serangan pertama Tang Wulin tanpa cacat. Dering yang dihasilkan membuat matanya melebar dengan kesadaran. Tremor. Cahaya kemasan menyala di mata Tang Wulin dan dia menabrak palu kiri sekali lagi. Kali ini, itu turun ke logam seperti guntur. Sebuah ledakan merobek Aula ketika palu menghantam keping perak berwarna merah menyala, namun itu tidak melambung dari logam. Palu tetap melekat kuat pada perak yang berat, dan sesaat kemudian, dengungan rendah mulai memenuhi Aula. Ini adalah efek tremor dari palu awan emas. Palu memanfaatkan kekuatan getaran yang datang dari memalu logam untuk membantu pengguna mereka. Tremor adalah efek bermutu tinggi, seperti palu bertumpuk. Tang Wulin terus menekan palu pada perak yang berat untuk mengeluarkan kekuatan penuh efek tremor. Kerumunan terdiam. Pemogokan itu adalah bukti kekuatan Tang Wulin. Fakta bahwa dia bisa menggunakan palu awan emas dan mencegahnya melambung dari logam menunjukkan bahwa lengannya cukup kuat untuk menangani mundur. Selain itu, fakta bahwa ia mampu menstabilkan palu menunjukkan seberapa kuat fondasinya pandai besi. Zen Hua mengangguk setuju, senyum tulus terbentuk di bibirnya. Anak ini luar biasa. Tiga detik kemudian, Tang Wulin mengangkat palu dan memukul lagi. Bab 424 mengejutkan pandai besi yang ilahi. Tabrakan gemuruh mengguncang ruangan. Semprotan bubuk meledak dari perak yang berat. Ini adalah bukti efek getaran di tempat kerja. Itu bisa menggetarkan kotoran dari logam. Meskipun hasilnya sederhana, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Untuk memunculkan potensi penuh dari efek ini, pandai besi harus memiliki kekuatan yang luar biasa, fondasi kekuatan jiwa yang kuat, kekuatan spiritual yang luar biasa, dan pemahaman mendalam tentang logam yang mereka tempah. Jika pandai besi tidak memenuhi bahkan salah satu dari persyaratan ini, tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan tremor secara efektif. Bahkan, efek tremor bahkan bisa menjadi kerugian. Dan serangan kedua Tang Wulin digunakan untuk keuntungannya. Serangan ketiga diikuti, lalu yang keempat dan yang kelima. Tiga detik masing-masing dipisahkan. Saat dia melihat bocah di depannya beranjak pergi, senyum ramah Zen Hua perlahan-lahan mulai khawatir. Jejak keraguan berkedip di matanya. Tang Wulin terus memalu, dan segera serangan ketujuhnya mendarat. Perak yang berat bergetar, dan dalam sekejap cahaya, kotoran-kotoran itu dipisahkan. Itu seratus halus. Dia hanya butuh tujuh pukulan untuk memperbaiki perak yang berat itu. Zen Hua sedikit meluruskan punggungnya, dan pandai besi yang lebih berpengetahuan di antara hadirin mengangah. Sebagai pandai besi ilahi, Zen Hua dapat dengan mudah seratus menyaring sepotong logam dengan satu pukulan. Seorang anak di usia remaja telah melakukannya dalam tujuh. Saat itulah Tang Wulin akhirnya menggerakkan tangan kanannya. Dia menekan tombol untuk mengungkapkan besi bintang, yang baru saja selesai dikalsinasi dan dipukul dengan palu kanannya. Pukulan itu mengirim getaran melalui besi bintang. B. Dia penempaan ganda. Petugas yang memimpin Tang Wulin di sini sudah tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa seorang anak remaja seperti Tang Wulin bisa menjadi sangat terampil. Anak ini sebenarnya penempaan ganda. Dan dia dua penempaan dua logam yang berbeda pada saat itu. Bahkan jika dia hanya seratus menyempurnakan mereka, itu hanya kemampuan pandai besi peringkat ketiga atau keempat akan mampu. Kedua palu Tang Wulin hancur, menempa perak yang berat dan besi bintang secara bersamaan. Setiap serangan mengguncang hati para pandai besi yang menyaksikan. Pukulan demi pukulan bergemuruh di seluruh aula, dan dunia Tang Wulin menyusut menjadi hanya dirinya dan logam. Dia sangat ingin mempraktikkan apa yang baru saja dia pelajari tentang alloy. Dia ingin mengujinya dan memperdalam pemahamannya. Gatal mulai di bagian belakang kesadarannya pada awalnya, tetapi ketika dia terus menempa kedua logam, itu tumbuh dalam intensitas sampai akhirnya dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Semua orang menatap kaget saat Tang Wulin memukul logam dengan kekuatan luar biasa. Dengungan-dengung lainnya, sebagian kecil berbeda di nada, segera memenuhi aula untuk tumpang tindih dengan yang pertama. Dua lampu melesat ke udara, satu berwarna perak cemerlang, dan satunya lagi perpaduan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya bergabung, naik enam kaki ke udara sebagai sinar dua warna. Itu menerangi aula, pemandangan indah yang memandikan para penonton dalam cahaya yang cerah untuk sesaat dan memudar menjadi apa-apa di kemudian hari. Dua palu, dua logam, dan kedua logam itu kelas satu ribu disempurnakan dengan semangat. Itu sangat menakjubkan untuk cahaya seribu penyelingan untuk naik lima kaki ke udara, namun anak di depan mata semua orang secara bersamaan telah memperbaiki dua logam dan memanggil cahaya yang mencapai tinggi enam kaki. Itu adalah tanda dari seribu pemurnian orang suci kelas dongeng, suatu prestasi yang hanya bisa dicapai oleh Saint Black Smithers. Tang Hulin tidak memperhatikan reaksi penonton. Sebenarnya, hasil ini adalah berkat palu awan emas yang dia pinjam. Mereka adalah sepasang palu spektakuler yang menemani Zen Hua selama bertahun-tahun. Mereka telah mengambil sebagian dari kekuatannya yang mendukung efek tremor. Tang Hulin telah menyerap beberapa esensi Zen Hua setiap kali dia mengayunkan palu. Dia juga dalam kondisi sempurna. Kombinasi faktor-faktor ini membantunya untuk nyaris tidak berhasil dalam pemurnian seribu orang suci. Namun, dia belum selesai. Tiga cincin jiwa ungu bangkit dari bawah Tang Hulin. Kekuatan jiwa mengalir melalui tubuhnya dan masuk ke palu awan emas. Aura yang terur dan berkabut segera muncul di sekitar palu. Nafas kehidupan datang dari mereka dan mereka tiba-tiba menjadi lebih ringan. Sebagai hasilnya, Tang Hulin dapat menggunakan mereka lebih cepat dari sebelumnya. Palu bergerak dalam sinkronisasi sempurna, mendekati sepasang ribu logam olahan seperti kilat. Mereka memukul dengan ledakan besar, menghancurkan dua logam bersama-sama. Bagian tersulit telah usai. Sejak saat itu, pelayaran menjadi lancar. Setiap serangan palu awan emas memegang kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan kedua logam lebih dekat dan lebih dekat bersama. Tang Hulin menggunakan setiap pukulan untuk menuangkan kekuatan hidup dan jiwa ke dalam logam, mencuci mereka dari dalam ke luar. Sinar cahaya yang berasal dari dua logam mulai melengkung, dan warna-warna yang terpisah mulai berbaur dan melebur menjadi satu. Sudah waktunya untuk mulai menempa paduan. Seluruh kerumunan secara kolektif terkesiap. Dari mana anak ini berasal. Dia sebenarnya mencoba untuk menempa sebuah paduan. Berapa usianya? Bahkan presiden pun tidak bisa memausukan paduan pada usia muda. Ini tidak terlihat seperti ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini juga. Jika itu sampai ke pandai besi peringkat yang lebih tinggi, mereka akan memiliki semangat memperbaiki logam kemudian menggunakan keduanya untuk menempa paduan. Namun Tang Hulin memilih pendekatan yang berbeda. Dia telah melompat ke kanan untuk menempa paduan setelah ribuan memperbaiki logam. Pada akhirnya, bagaimanapun, ia akhirnya memilih pendekatan ini karena kekuatan jiwanya yang lemah. Dia akan berurusan dengan roh yang memurnikan logam begitu mereka benar-benar telah ditempa menjadi paduan. Ini semua demi armor perang satu kata. Perak tebal dan besi bintang diperlukan untuk menempa perak bintang, sebuah paduan yang ia butuhkan untuk membuat sisa baju perang satu kata yang dibuat di masa depan. Untuk itu, ribuan logam olahan akan cukup untuk saat ini. Dia bisa memikirkan penyempurnaan roh begitu dia lebih kuat dan terampil. Selain itu, menempa paduan adalah jalan di taman untuknya sekarang. Tang Hulin tidak berani roh memperbaiki logam karena palu awan emas bukan miliknya. Dia takut produk jadi tidak akan sepenuhnya menjadi miliknya jika dia melakukannya. Dia benar-benar mempertimbangkan semangat untuk menyempurnakan paduan juga, tetapi kemungkinan keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, prioritasnya saat ini adalah mempelajari teknik penempaan paduan Zen Hua. Ketika Zen Hua menyaksikan Tang Hulin menyerang logam-logam itu seperti badai yang mengamuk, dia tanpa sadar melangkah maju untuk melihat logam-logam di atas meja dengan lebih baik. Perak dan besi bintang yang berat secara bertahap menyatu menjadi satu, aura mereka yang gemerlapan bergabung bersama. Tang Hulin mempertahankan tempo penempaan yang stabil. Tubuh bagian atasnya tidak pernah berhenti bergerak, tetapi tubuh bagian bawahnya tetap tak tergoyahkan. Dia tidak bergerak satu inci pun dari tempat dia berdiri. Tiga cincin jiwa Tang Hulin berdesing di aula, memancarkan cahaya lembut yang sepertinya menyelimutinya. Dia adalah penatua jiwa tiga cincin. Dan semua cincinnya berwarna ungu. Tidak ada yang berani menertawakan Tang Hulin sekarang. Pandai besi kasar yang telah menyuarakan keraguannya tentang Tang Hulin sebelumnya sekarang menatap adegan di depannya dengan ekspresi kosong. Dia adalah pandai besi peringkat ketiga di tengah menggali misteri ribuan pemurnian. Tang Hulin, di sisi lain, muncul entah dari mana dan memamerkan kahliannya sebagai pandai besi peringkat keempat. Aku tidak percaya aku mengejeknya. Semua fokus Tang Hulin adalah pada dua logam. Dia menatap mereka dengan penuh perhatian, memperhatikan setiap reaksi saat mereka menyatu. Saat dia memalu, dia mengeluarkan bubuk Sky Moon, menaburkannya di atas logam di antara serangan. Bubuk itu melapisi perak yang berat dan besi bintang saat mereka perlahan bercampur. Hasilnya ternyata seperti yang dikatakan Zen Hua. Logam menjadi lebih keras dan lebih sulit untuk ditempa, tetapi kemungkinan kegagalan menurun secara drastis. Saat itulah Tang Hulin mulai menempa lebih cepat. Bagian tersulit tentang menempa paduan adalah menjaga sifat spiritual komponen logam yang digunakan. Pandai besi tidak bisa membiarkan roh logam mati, jadi mereka perlu menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi logam. Teknik Zen Hua membuat bagian dari proses ini lebih mudah. Dan yang dibutuhkan hanyalah bubuk Sky Moon. Tang Hulin bisa merasakan kedalaman dari apa yang terjadi dengan kedua logam tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar menyatu menjadi satu paduan. Tanda-tanda terindah dari kemegahan bintang perak ini bisa dilihat. Tetapi pada saat itu, Tang Hulin menarik cincin jiwanya. Zen Hua berkeringat dingin. Apakah kekuatan jiwanya abis? Tapi kemudian cincin jiwa emas muncul, dan dia merasakan esensi darah Tang Hulin menjadi liar. Bab 425 membuat masalah. Jika ini adalah paduan lain, Tang Hulin tidak perlu mengeluarkan cincin jiwa emasnya. Namun, dia menempa sepotong bintang perak ini untuk dia gunakan sendiri. Dia harus mengikat daging dan darahnya dengan menyuntikannya dengan esensi darahnya. Kemudian, setelah itu dibuat menjadi bagian dari baju tempurnya, itu akan menjadi lebih cocok dengannya. Aura emas menyelimuti palu awan emas, dan Tang Hulin memalu esensi darahnya menjadi kepingan bintang perak yang muncul. Bumbumin mengguncang Aula saat dia menghantam logam yang melebur. Setiap serangan memiliki bobot dan kecepatan yang luar biasa. Meja tempa bergetar karena sok. Perak bintang berangsur-angsur menyusut di bawah bobot setiap pukulan. Tang Hulin dipukul dengan kedua palu sekaligus. Dia mengeluarkan raungan draconik ketika sepasang lampu emas mengalir melalui masing-masing palu awan emas dan masuk ke perak bintang. Seekor naga ilusi melonjak keluar dari logam, berputar ke udara. Sementara bintang perak bersinar terang dengan banyak sinar, permukaannya disentuh oleh bintik-bintik cahaya bintang dalam bentuk seekor naga. Naga itu adalah merek pribadi Tang Hulin pada logam. Tang Hulin sangat senang dengan hasilnya. Dia meraung selama satu menit penuh sebelum berdiam diri. Di matanya membakar api yang tidak bisa dibedakan. Dia memiliki kesan naluriah bahwa dia telah menembus batas sebagai pandai besi. Pertumbuhannya luar biasa dan alainya yang menempat tingkat keberhasilan tidak diragukan lagi akan melampaui yang sebelumnya. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Dia membuat paduan roh. Zen Hua menatap dengan alisnya berkerut. Terima kasih telah meminjamkan palu padamu. Saya mengerti tekniknya sekarang. Terima kasih telah mengajari saya, kata Tang Hulin dengan hormat kepada Zen Hua. Yang kuat tidak asing dengan rahasia dan pandai besi tidak dikecualikan dari aturan kehidupan ini. Teknik penempaan yang baik dapat membantu pandai besi secara dramatis meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Terutama teknik yang tak ternilai seperti yang dipelajari Tang Hulin. Namun, Zen Hua telah memberikannya secara gratis. Tindakan inilah yang memperkuat gagasan sebelumnya di dalam hati Tang Hulin bahwa Zen Hua adalah seorang pria yang layak dihormati dan dikagumi. Zen Hua memasang ekspresi tegas. Murid siapa kamu? Berapa usia kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengejutkan Tang Hulin. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah mengungkapkan dirinya. Dia lupa semua tentang menyembunyikan bakatnya di tengah kegembiraannya. Dengan demikian, sebelum semua pandai besi ini dan satu-satunya pandai besi ilahi yang hidup, tidak ada gunanya berbohong lagi. Guru saya adalah Mucen. Saya 14 tahun ini. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh Aula menjadi gempar. Dia baru 14. Dan dia bisa menempa paduan. Dada Zen Hua terengah-engah saat dia mendengarkan, tetapi tatapan kosong terlintas di wajahnya saat hanya mengucapkan nama Mucen. Di mana lencana pandai besi Anda? Pangkat apa kamu? Bahkan sebagai presiden dari seluruh asosiasi pandai besi, Zen Hua tidak bisa tidak menyembunyikan keraguan tentang pangkat pandai besi Tang Hulin. Dengan matanya yang tajam, ia mengambil fakta yang menakjubkan tingkat harmoni bintang perak Tang Hulin yang ditempa lebih dari 95%. Aku sedang dalam ujian sekarang, jadi semua harta milikku disita. Aku pandai besi peringkat kelima. Dia peringkat lima. Semua orang sudah menebatnya, tetapi mendengarnya keras-keras masih menimbulkan keributan. Dia pandai besi peringkat lima berusia 14 tahun. Dia memecahkan rekor. Dan Zen Hua, pada saat itu, Zen Hua tersenyum. Sialan, Mucen. Aku tidak percaya dia bisa menyembunyikanmu dengan sangat baik. Bajingan itu. Presiden, bisakah saya mengambil sepotong bintang perak ini? Saya bisa membayarnya dengan mengambil misi. Zen Hua mengerutkan kening. Tidak perlu pembayaran. Itu milik Anda di tempat pertama. Seperti yang dijanjikan, palu itu juga milikmu sekarang. Palu emas awan yang memiliki efek tremor adalah harta yang tak ternilai. Tetap saja, Tang Hulin menggelengkan kepalanya, sesuatu yang lebih penting membebani pikirannya. Saya tidak membutuhkannya karena saya sudah memiliki palu, tetapi terima kasih, Presiden. Uh, sebagai gantinya, bisakah saya menukar mereka kembali dengan uang? Tukarkan uang, dia ingin menukarkan mereka dengan uang. Kerumunan yang berteriak-teriak itu langsung terdiam, terkejut dan membeku saat melihat di depan mereka. Pandai besi ilahi sedang memberikan palu kepada Tang Hulin, tetapi dia ingin menukar mereka dengan uang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Zen Hua tidak bisa mempertahankan wajah pokernya lagi. Rahangnya jatuh, benar-benar kaget. Apakah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah? Pasti begitu, kan? Ya, itu harus. Bajingan itu Mucen pasti mengirimnya ke sini untuk mengganggu ku. Dia memilih waktu yang tepat juga. Tepat ketika saya memutuskan untuk memberikan kuliah umum. Bajingan itu, baik. Di depan kerumunan besar, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia memberi isyarat kepada salah satu staff terdekat. Ikuti aku, katanya kepada Tang Hulin saat dia mendekati lift. Bisik-bisik berbisik pecah di belakang Zen Hua, mengipasi di sekelilingnya seperti kelopak bunga, tidak jelas dalam volume mereka tetapi jelas dalam sentimen keseluruhan mereka semua sama. Semua orang di aula baru saja menyaksikan penampilan pertama dari keajaiban pandai besi terbesar generasi ini. Tang Hulin mengikuti Zen Hua ke lift. Apakah Mucen menyuruhmu datang ke sini? Sekarang mereka sendirian di lift, Zen Hua berusaha untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Sekali lagi Tang Hulin menggelengkan kepalanya, menggantungnya dengan malu sesaat kemudian. Sebenarnya, saya datang ke sini karena saya bangkrut. Akademi mengambil semua uang kami untuk mengajari kami bagaimana menjadi mandiri dan bagaimana beradaptasi dengan masyarakat. Saya perlu mendapatkan uang dengan metode saya sendiri untuk menyelesaikan ujian saya. Sebuah pikiran melanda Zen Hua, cerah dan menusuk seperti sambaran petir. Akademi Shrek Tang Hulin tersentak kaget. Bagaimana kamu tahu? Zen Hua terkekeh. Tidak heran Mucen mengundurkan diri dari asosiasi pandai besi isya untuk menderita di kota Shrek. Itu semua demi kamu. Dia yakin tahu cara menyimpan rahasia. Saya selalu berpikir Little C adalah keajaiban pandai besi terbesar generasi ini, tetapi Anda tersembunyi selama ini. Tang Hulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Gurumu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini semua hanya kebetulan. Dia memusatkan perhatiannya kembali pada Zen Hua. Presiden, saya masih harus menyelesaikan ujian saya. Bisakah Anda memberi saya uang untuk palu awan emas sekarang? Saya berjanji akan datang mengunjungi Anda lagi di masa depan ketika ada waktu. Lift berhenti, pintu-pintu geser terbuka ke lantai tertinggi bangunan. Kamu masih sangat muda namun yang ada di kepalamu hanyalah uang. Saya tidak bisa melakukan apapun tanpa uang. Gumam Tang Hulin. Jika kamu tidak mau memberi aku apapun, maka aku akan pergi melakukan beberapa misi. Tetapi karena saya tidak memiliki lencana saya sekarang, staff tidak akan membiarkan saya mengambil apapun. Tidak bisakah kau sedikit membengkokkan peraturan untukku? Zen Hua tertawa kecil. Baiklah, nak. Saya akan minta seseorang membawa sedikit uang. Pergi menerima beberapa misi sekarang, jangan biarkan orang lain melihat Anda. Benar, saya ingin menanyakan ini kepada Anda. Karena kamu adalah murid Muchen, apakah kamu juga bergabung dengan asosiasi pandai besi slek? Iya nih. Saya punya guru di sana juga. Apakah Anda berbicara tentang orang tua gila itu? Tanya Zen Hua. Tang Hulin mengangguk. Ekspresi Zen Hua menjadi gelap. Setelah beberapa saat hening, dia berbicara. Apa yang harus kamu lakukan untuk ujianmu? Tang Hulin, tanpa menahan satu detail pun, dengan jujur menjelaskan persyaratan ujian. Wow, Akademi Srek sungguh ketat. Baiklah, saya dapat membantu Anda menemukan lawan untuk Heaven Doe City. Saya juga bisa mengatur transportasi untuk Anda. Tang Hulin berseri-seri. Terima kasih, Presiden. Zen Hua melontarkan senyum hangatnya sendiri. Kamu tahu, Muchen dan aku sebenarnya magang ke master yang sama. Saya kakak seniornya. Anda tidak harus memanggil saya Presiden. Panggil saja saya Paman Tuan. Tuan Paman. Tang Hulin belum pernah mendengar hal seperti itu dari Muchen sebelumnya. Paman Tuan. Tang Hulin tidak ragu-ragu. Sungguh luar biasa memiliki pandai besi ilahi sebagai pamannya. Zen Hua mengangguk setuju. Beristirahat di sini. Aku akan mengatur lawan untukmu. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Tang Hulin berbicara lagi. Paman Tuan, aku lapar. Tang Hulin telah menghonsumsi banyak esensi darah selama penempaan paduan, dan satu kali makan yang dia kebetulan hari ini hanya diperuntukkan bagi orang biasa. Baik, saya akan meminta seseorang membawa Anda ke ruang makan pribadi saya. Zen Hua tersenyum lembut. Dia merasakan bara persetujuan bersinar lebih terang dan lebih panas di dadanya. Bocah ini tidak sedikitpun buguk. Tidak buruk. Sebagai presiden asosiasi pandai besi, ruang makan pribadinya hanya menyajikan yang terbaik dari yang terbaik. Pandai besi adalah pekerjaan yang melelahkan, dan terutama untuk pandai besi ilahi. Ada beberapa orang di benua itu yang makan lebih baik darinya. Selain itu, tidak seperti kebanyakan orang, ia punya banyak uang. Sebagai pandai besi ilahi, masing-masing produknya bernilai lebih dari beratnya dalam emas. Kekayaannya menyaingi negara kecil. Karena pandai besi membutuhkan banyak uang di tahap awal dan menengah karir mereka, maju itu sulit. Namun, begitu mereka menerobos batas peringkat ke-6, keuntungan datang mengalir. Pada saat itu, pandai besi tidak diragukan lagi profesi yang paling menguntungkan. Namun demikian, ruang makan pribadi Zen Hua cukup kecil, hanya sekitar 20 meter persegi. Sebuah meja bundar yang polos terletak di tengah ruangan, lebih jauh berkontribusi pada citra penghematan. Ketika piring tiba, Tang Wulin meneteskan air mata. Hidangan pertama adalah tendon seribu tahun naga darat. Ini adalah salah satu item roh yang diperlukan Tang Wulin untuk memecahkan salah satu segel sebelumnya, namun Zen Hua memperlakukannya hanya sebagai makanan. Agar adil, potongan tendon itu kecil. Itu telah direbus untuk waktu yang lama dan lembut dan lengket, aroma menggiurkan dari itu, menjerat indera dengan satu aroma. Memang, satu hirupan dan esensi darah Tang Wulin berdesir dalam kegembiraan. Dia mulai ngiler. Beras yang disajikan dengan tendon ini adalah beras sinar bulan premium. Itu hanya dapat ditemukan di iklim yang sangat dingin dan butuh 3 tahun untuk tumbuh dan memanen. Sejumlah kecil diproduksi setiap tahun. Butir-butir beras tampaknya menekuk sinar bulan di sekitarnya untuk menghasilkan aura keperakan dan membawa aroma menyegarkan yang dingin. Ketika Tang Wulin mengambil gigitan pertamanya dari hidangan ini, rasa manis dari nasi bercampur dengan kehangatan tendon yang direbus, menyatu bersama dalam kombinasi ajaib tekstur dan rasa. Itu adalah surga bagi lidahnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton!